Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Kita ada Kotoran kambing, sekam Kebetulan ada kotoran puyuh Dari teman yang ternak puyuh Jadi bagusan mana? Kotoran kambing atau kacing Untuk pupuk itu bagusan mana? Kotoran kambing atau kacing Kita tambahin Untuk pupuk itu bagus mana? Kotoran kambing atau kotoran sapi Atau kacing atau kotoran puyuh Atau kotoran ayam Atau kotoran kelinci Atau kotoran apa saja Jawabannya cuma satu Bagusan yang ada Bagusan yang kita punya Kalau kita punya kotoran kambing Berarti bagus kotoran kambing Kalau kita punya kotoran sapi Bagusan kotoran sapi Dan seterusnya Kalau kita punya keduanya Bagusan mana? Kombinasi Keduanya dipakai Itu akan lebih bagus lagi Kenapa kita tidak menjawab Spesifik bagusan ini atau ini? Kita tidak melakukan uji lab Kita tidak melakukan uji lab Jadi tidak bisa menjawab Bagusan mana? Jadi semua bahan organik itu Memiliki kelebihan Dan kekurangan Ketika Kedua bahan organik Atau ketiga atau keempat Bahan organik itu Kita gabungkan Kita kombinasikan Mereka akan saling Menutup kekurangan Mereka akan saling Mengeluarkan kelebihan Jadi prinsipnya seperti itu Dalam menanam secara organik Kita Prinsipnya adalah Menggunakan Bahan organik Yang ada Dan kalau bisa Yang gratis Atau paling tidak Ya murah lah Gitu ya Ya mohon maaf Jadi tidak bisa menjawab Secara spesifik Jawabannya adalah Lebih bagus yang ada Yang kita punya Itu jauh lebih bagus Daripada kita mengada-adakan Kalau semua bahan yang disebutkan Tadi ada Lebih baik lagi Dikombinasikan Kita menanam Kebun secara organik Menanam secara organik Bertani secara organik Itu tidak perlu lah Pembuktian Tidak perlu Apa namanya Pembandingan Itu tidak perlu Semua sumber daya alam yang ada Semua sumber daya lingkungan yang ada Kita manfaatkan Nanti kita akan mendapatkan Hasilnya yang maksimal Jadi banyak sekali teman-teman Yang coba Mana buktinya Setelah menggunakan ini Coba mana Hasilnya setelah menggunakan ini Perbedaannya apa Kita tidak bisa menjawab Dan kita tidak akan menjawab Karena prinsipnya itu tadi Kita menggunakan Semua sumber daya yang ada Untuk Menyuburkan tanah Supaya nanti tanaman Yang kita tanam itu Tumbuh Subur Dan maksimal Itu jawaban Pastinya seperti itu Oke kita akan lihat Serta dulu Ini kotoran Puyuh kebetulan Baru ya Aromanya itu luar biasa Sebenarnya Tadinya kita Ngertinya itu agak kering Gitu kan Kan di kandang Puyuh kan gak Kencing ya Gak urin Jadi Perkiraan kita itu kering Makanya kita mau Ternyata Basah dan Baunya luar biasa Padahal ini katanya Mau di Kirim terus Eh udah ada Ininya sebenarnya Sudah ada Gergajiannya Sudah dicampur Dengan limbah gergajian Padahal Tapi luar biasa Nanti kita mendekat Nah ini Ini sudah yang merah-merah ini Gergajian kayu Itu Ternyata luar biasa Basah Ya gak basah banget sih Lembah banget Berat banget Baunya Berat banget Ini kita baru pertama kali Nyoba ini ya Kita sih sering ditawari Limbah Ayam potong Terus kalau ini Temen betulan Ternak Puyuh Biasanya sih ada yang nampung Tapi kayaknya yang nampung Udah menyerah Terus ditawarin ke saya Coba dulu saya dulu Coba lihat Kayak apa Ternyata Aromanya Luar biasa Coba kan kita campurkan Dengan kotoran kambing Ini kotoran kambing 50% Jadi Kan bercampur ya Bagian bawah itu Udah hancur Bagian atas masih Berbentuk putiran Nah kita akan nanti Campurkan dengan sekam Nanti secukupnya sekamnya Untuk Menyerap kelembaban itu Supaya Mengurangi Aroma Kurang sedapnya Kebetulan ini Areal Untuk Anakan ayam dan Entok Jadi kering Ini udah ada Arang Sudah sekamnya Udah agak lapuk Nanti kan tujuannya Disini Setelah kita campur Dengan arang dan lain-lain Dengan sekam Nanti biar Ayamnya itu Nyeker-nyeker Nanti ini kan Udah banyak lalat Nanti akan keluar Magot Nah nanti ayamnya Bisa Entok ayam Bisa makan Magot Kalau entok Nggak bisa Nyeker-nyeker Makanya Butuh bantuan ayam Nanti ayamnya Nyeker Ayam makan Entoknya juga Ikut makan Kita akan eksekusi Saja Seperti itu Penampakannya Ini seperti ini Penampakannya Luar biasa Aromanya Luar biasa Sekali bro Aduh Oke Kita Eksekusi saja Langsung dicampur Berapa perbandingan pencampurannya Kita Sekali lagi Kita tidak punya ukuran Yang penting Dicampur Lembab Nantinya Nggak terlalu basah Nggak terlalu kering Kalau terlalu basah Biasanya itu terjadi Anaerob Proses fermentasi Proses dekomposisi Anaerob Yang menimbulkan Aroma kurang sedap Kalau terlalu kering Proses fermentasi Terhenti Karena mikroba itu Butuh kelembaban Butuh udara Seperti itu Ini kita Langsung taburi ini saja Nanti diaduk Merata Biar Mengurangi Aromanya Luar biasa Ini Uff 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 Udah padahal Udah Timbah Gergajian Kayunya Uff 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 Kita akan campurkan Dengan ini Nanti kalau Kering Kita Silah Kalau Masih lembab Ya biarkan saja Ini kotoran Kambing Ini kotoran kambing Milik tetangga Belakang rumah Sudah penuh Jadi ini sudah semi Intensif Ya Dia Di bawah Di bawah kandangnya Sudah dikasih Jaring Dan Arahnya Mereng Sehingga Kotoran kambingnya Misah dengan urin Kotoran kambing langsung Gelinding ke belakang Urinnya Netes ke bawah Sehingga Kotoran kambingnya Aman Tidak Bau Kita tambahkan lagi Nanti diaduk Oke Kita lanjut saja Bentar Nah kenapa kita Sebenarnya Tidak mau pakai Kotoran ayam Daging Kemudian termasuk Puyuh Karena mereka itu Ditambahkan hormon Hormon Kalau Puyuh kan berarti Hormon petelur Kalau Ayam potong Berarti hormon Pertumbuhan Jadi Hormon-hormon tersebut Kan sintetis Nah Nanti Karena kita Menanam secara organik Kita itu Mengandalkan mikroorganisme Nah khawatirnya Itu nanti akan mempengaruhi Perkembang biakan Mikroorganisme Sebenarnya kita gak mau Cuma gak enaknya aja Nanti Nah setelah ini kan Kita bisa ngomong Bahwa Ternyata ini Lingkungan Kurang Setuju Keluarkan juga Kurang setuju Atas baunya ini Apalagi Kita Biasanya sih Ya tetap Biasanya kita ngolah Kotoran sahab Kotoran kambing Tapi Tidak sebau ini Oke kita akan Lanjutkan Sampai selesai Nanti kita Siram dikit Terus tutup terpal Supaya gak Baunya kemana-mana Diharapkan nanti Terjadi proses Tekomposisi Nanti Seminggu sekali Diaduk Mudah-mudahan Lebih cepat jadi Untuk segera kita Masukkan ke sawah Karena sawah kita Sudah selesai Panen musim kemarau Dan harus Segera memasukkan Kompos yang banyak Untuk menunggu Datangnya musim penghujan Mungkin Selamat 3 bulanan lah 3 bulan ke depan Ketika kita sudah Masukkan kompos Nanti akan Jauh lebih bagus Ketika musim Penghujan datang Terima kasih Dengan nonton Semoga ada Menempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa